Halo kembali di Raka channel berikut ini cara setting APN agar koneksi internet kencang dan lancar di HP Vivo Y100 dan HP Vivo seri yang lain Oke sebelum lanjut di like dulu guys di like dulu videonya di subscribe channelnya bagi yang belum Oke langsung masuk di pengaturan lalu setelah pengaturan jaringan dan internet pilih kartu SIM dan jaringan seluler pilih data Anda menggunakan kartu mana di SIM mana saya menggunakan kartu 3d SIM satu kalau kalian di SIM yang berbeda disesuaikan saja dan cari Scroll kebawah cari nama titik akses kemudian ini adalah HP and the foul nya dipencet ini adalah APN the foul nya oke kemudian kalau kalian mau mengubah supaya internetnya kencang dan lancar tanpa hambatan kalian pencet tanda plus seperti ini ini di pencet homescreen dulu kamu masuk ke Google Chrome cari disini APN 3 atau APN sesuai dengan operator kalian lalu kalian cari situs yang update paling terakhir atau paling terbaru Oke kalian masuk di alat penelusuran disini ada sembarang waktu pilih sebulan terakhir atau seminggu terakhir ya Nah ini ada sebulan yang terakhir ya ini ada 2 April ini 30 Maret nih yang April ya ini yang April terbaru Oke cari APN nya disini mudah-mudahan ada Oke ini daftar isinya Oke ada 3 default 3 4G animated stabil internet gratis 3 game dan lain sebagainya nah ini sudah saya setting ya saya dapatkan dari situs ini cara 1001 ini dia pencariannya sama seperti di awal tadi nah buat disini dari nama APN proxy dan lain sebagainya saya tolong diisi bagi yang tidak ada dikosongkan saja kalau sudah pencet disini lalu simpan setelah simpan nanti pilih yang setelah dibuat ini eh habis itu jaringannya akan berubah sekarang test bednya di Google Chrome oke tinggal di tes saja test bed ya nah test bed seperti ini oke jalankan nah seperti ini yang saya dapatkan oke pokoknya kalian pintar-pintar mencari mencari APN ya tidak semua APN berjalan lancar bisa saja akan crash kalau saat mengisi jadi ketika saat anda isi ATM APN nya kemudian anda aktifkan lalu koneksi internetnya nggak bisa hidup ya mati total alias tidak ada koneksi internet nah itu kalian ubah to reset ke default lagi kalau masih sama matikan matikan kemudian hidupkan HPnya lalu silahkan coba lagi nah ini kebetulan saya mendapatkan speed seperti ini oke nah kalau kalian mau mengubah ke default lagi tinggal pilih disini di JPRS pastikan tombol lingkarannya dipencet ya dan hasilnya akan seperti ini oke ini sudah saya kembalikan ke default oke untuk tutorial di HP yang beda coba cek disini cek juga playlist tentang tutorial HP yang beda-beda merek di deskripsi video ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih oke 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 oke